Pemain belia milik PSM Makassar, Ananda Rehan, tampil mengesankan pada kompetisi Liga 1. Dirinya kerap menjadi pilihan utama instruktur berasal dari Portugal yaitu coach Bernardo Tavares sebagai pemain tengah PSM Makassar. Bahkan Ananda Rehan tidak tergantikan di lini tengah bersama Wiljan Pluim. Pada ajang BRI Liga 1 musim 2022 hingga 2023 ini, Ananda Rehan tercatat tampil sebanyak 30 laga dengan catatan waktu bermain sebesar 1.368 menit. Pemain berusia 19 tahun ini berhasil mencatatkan dua gol serta telah mengantongi lima kartu kuning. Dengan karakter bermain keras dan lugas khas PSM Makassar, Ananda Rehan dianggap layak mendapatkan panggilan untuk tim Nas Indonesia U22 dalam persiapan SEA Games Kamboja. Menurut pengamat sepak bola Fadli Idris Yagdi, pemain ini memiliki peluang besar untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Pengalaman dan jam terbang yang lebih banyak yang didapatkannya pada kompetisi dari Liga 1 Indonesia menjadikannya sebagai pemain yang memiliki kapasitas besar. Meskipun namanya belum setenar David Maulana atau Beckham Putra, kemampuan Ananda tak bisa diragukan. Pemain berusia 18 tahun ini berposisi sebagai box-to-box modern, ia bermain sangat, mobile dan cepat dan merupakan salah satu petarung di lini tengah PSM Makassar. Ananda dipromosikan dari Elite Pro Akademi U18 PSM Makassar dan mampu bersaing dengan pemain berpengalaman seperti M. Arfan, Rashid Bakri, Akbar Tanjung, dan Brian Cesar. Bahkan, legenda PSM Makassar, Syamsul Hairuddin, menilai Ananda memiliki masa depan yang cerah dengan gaya permainan khas kota Daeng yang dimilikinya. Namun sayangnya, Ananda Raihan Alif tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk mengikuti TC persiapan SEA Games. Padahal, Timnas Indonesia U22 kekurangan pemain yang memiliki tipe seperti Ananda Raihan. Namun, keputusan akhir berada di tangan pelatih. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda?